Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk merealisasikan salah satu proyek infrastruktur yakni, Jalan Tol Cilacap Yogyakarta. Kehadiran tol ini sepanjang 121,75 km, akan menghubungkan tiga provinsi sekaligus, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pembangunan tol Jogja Cilacap akan berdampak terhadap ratusan desa. Tol sepanjang 121,75 km itu akan melintasi empat kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap, Banyumas, Kebumen, dan Purworejo. Pemerintah akan membangun tol Jogja Cilacap. Pembangunan jalan tol itu memang belum berjalan saat ini, akan tetapi persiapan dan tender proyeknya sudah berlangsung sejak 2022. Apabila berjalan sesuai rencana, konstruksi dan pembangunan jalan tol akan mulai pada 2024, secara bertahap hingga 2029. Proyek yang menelan dana hingga 24,88 triliun rupiah itu, akan melewati beberapa kabupaten seperti Cilacap, Banyumas, Kebumen, dan Purworejo. Adapun jalan tol ini akan memiliki dua junction dan empat interceng. Melansir dari berbagai sumber, ratusan desa di puluhan kecamatan akan terdampak proyek pembangunan jalan tol ini. Di bawah ini daftar desa-desa yang akan terdampak berdasar kecamatan dan kabupatennya. Kabupaten Cilacap, jalan tol ini akan melewati 16 desa yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Maos menjadi desa yang paling banyak terdampak di kabupaten Cilacap. Kecamatan Kesugihan, Desa Dondong, Desa Pelanjan, Desa Karangjengkol, Desa Kesugihan, Kecamatan Maos, Desa Karangrenah, Desa Kelapagada, Desa Maos Kidul, Desa Maos Lor, Desa Kalijaran, Desa Merenek, Kecamatan Sampang, Desa Paketingan, Desa Ketanggung, Desa Nusajati, Desa Pabrasan, Kecamatan Kroya, Desa Mujur Lor, Desa Buntu, Kabupaten Banyumas. Tol akan menggusur 22 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Berikut daftarnya, Desa Karanggedan, Desa Kemiri, Desa Kradenan, Desa Kuntili. Kabupaten Kebumen, sebanyak 52 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Kebumen akan terdampak pembangunan tol, berikut daftarnya. Kecamatan Selueng, Desa Purwodeso, Desa Karanggedan, Desa Sido Harjo, Desa Menganti, Desa Trikarso, Kecamatan Adi Mulyo, Desa Sido Mukti, Desa Pekuwon, Desa Meles, Desa Banyurata, Kecamatan Kutowinangun, Desa Tanjung Meru, Kecamatan Kelirong, Desa Banjarwinangun, Desa Dorowati, Desa Gadung Rejo, Desa Tambakagun, Desa Siti Rejo, Desa Karanggelonggong, Desa Wot Buwono, Kecamatan Buayan, Desa Tugu, Desa Jogomulyo, Desa Nogoraji, Desa Banyumudal, Desa Mergosono, Kecamatan Ambal, Desa Kembang Sawit, Desa Lajer, Desa Dukuh Rejo Sari, Desa Pagedangan, Desa Kradenan, Desa Ambarwinangun, Desa Sido Rejo, Kecamatan Karanganyar, Desa Sido Mulyo, Desa Grengeng, Desa Panjatan, Kecamatan Kuwarasan, Desa Wonoyoso, Desa Kuwaru, Desa Bendungan, Desa Serut, Desa Jatimulya, Kecamatan Rowokele, Desa Rowokele, Desa Bumiagung, Kecamatan Kebumen, Desa Adikarso, Desa Murtirejo, Desa Mengkowo, Desa Kalibagor, Kecamatan Bulus Pesantren, Desa Tanjung Sari, Desa Sidomoro, Desa Kelapasawit, Desa Jogopaten, Kecamatan Mirit, Desa Winong, Desa Ngabean, Kecamatan Bonorowo, Desa Bonjoklor, Desa Bonjokidul, Desa Merentul, Kabupaten Purworejo, Proyektol Jogja Cilacap akan berdampak ke 56 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Purworejo. Ini menjadikan Purworejo sebagai kabupaten dengan desa paling banyak terdampak dibanding daerah lain. Kecamatan Bagelan, Desa Dadirejo, Kecamatan Bayan, Desa Krandegan, Desa Tanjung Rejo, Desa Banjarejo, Kecamatan Purwodadi, Desa Sendang Sari, Desa Kesugihan, Desa Purwosari, Desa Pundensari, Desa Jenarlor, Desa Jenarkidul, Desa Jenarwetan, Desa Watukuro, Desa Sumber Sari, Desa Kenteng Rejo, Desa Bongkot, Desa Sukomana, Desa Nampu, Desa Gesing, Desa Keponggok, Desa Jogoresan, Desa Jogoboyo, Desa Kebonsari, Desa Banjarsari, Desa Karangsari, Kecamatan Kuto Arjo, Desa Majir, Kelurahan Bayem, Desa Kepuh, Desa Suren, Desa Semawung Kembaran, Desa Semawung Daleman, Desa Kuhurejo, Desa Sidarum, Desa Prigowijayan, Kecamatan Ngombol, Desa Walikoro, Desa Pulutan, Desa Kedondong, Desa Kuhutan, Desa Wonosri, Desa Kalitanjung, Desa Jeruken, Kecamatan Butuh, Desa Telogorejo, Desa Lubang Dukuh, Desa Lubang Indangan, Desa Lubang Kidul, Desa Lubang Sampang, Desa Kunir, Desa Lugu, Desa Lugu Rejo, Desa Kaliwatu Bumi, Kecamatan Banyurib, Desa Kertosono, Desa Seborokrapyak, Desa Kliwonan, Desa Tegal Kuning, Desa Triwarno, Desa Bajang Rejo, Desa Bencorejo